Halo guys, jadi ini kita siang ini mau ke Palembang ya, kita udah mampir ke Swalayan. Tapi tadi isi etol 500 ribu guys. Kita pakai Breezy, ini jam 10.00 guys, 10.00 lewat 10.00 ya, nanti kita lihat sampai di Jakabaring jam berapa guys. Oke, disimak terus ya videonya, buat teman-teman yang belum ada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Guys, ini ada di Simpang Toll, Kota Baru. Sebelumnya kita pernah review ya, daerah sini ini, tadinya banyak agen bis, tapi nggak ada sekarang, tutup semuanya. Guys, Simpang Toll, Kota Baru. Teman-teman yang belum pernah mencobain tol dari Kota Bandar Lampung, ini tolnya. Itu saldo kita guys, 584.500. Kita start-nya jam 10.00 lewat 17.00 ya guys, 10.17.00. Kita lihat di Kertapati, sorry di Jakabaring, exit-nya jam berapa, perkiraannya 4 jam guys, estimasi. Kalau kita nggak isi Rahang, ini ada jalan ke kiri, ke Makau guys, jangan ditukar. Kita gabung di kilometer 79-200 guys, dari Kota Baru ya. Itu guys, hati-hati tadi ada kekuatan yang jatuh tadi tuh, kayak tutup tower. Kemuatan kendaraan di depan jatuh, nggak ketawan guys. Kita tetepati-hati guys ya, tetep konsentrasi. Ini guys, ini ada race area, race area cukup lengkap nih, di kilometer 87-200. Saya cari kembar ya, kanan-kiri. Jadi teman-teman bisa ngisi BBM di sini, bisa isi Rahat, bisa ada restownya juga, ini udah lengkap banget. Jadi khas Sumatera bangunannya. Oke, terus disimak videonya. Kita main ke tempatan rata-rata seratus aja guys ya, seratus sampai seratus sepuluh. Kita tes, sampai yang kabarin, yang berapa. Ini ada race area Anantar, bandara Raden Intan. Buat teman-teman yang mau ke bandara, exitnya di sini, di Natar. Yang mau ke wisata air panas, di sini juga batuk buru ya, yang ada di sini. Batak Gidaneng juga bisa di sini, tapi masih jauh. Ini di kilometer 95 guys, exit tol Natar, bandara ini. Oke, buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Guys, ini musim peliburan Natal tahun baru ini, tol Trans Sumatera lumayan rame guys. Biasanya sepi di sini. Jadi, buat teman-teman harus ekstra hati-hati. Lajurnya cuma ada dua guys, satu lajur dan urat. Guys, ini kita ketemu pelari ya, dari Jogja nih kayaknya, putra remaja. Di exit tol Metro, Tegi Neneng, Soekadana. Di kilometer 108 guys. Buat teman-teman yang mau ke Soekadana, Metro, atau Lampung Timur ya, exitnya bisa di sini. Ini nyambung ke arah kanan. Buat teman-teman yang dimaskar, klik dulu tombol subscribe. Guys, ini putra remaja nih guys. Mana apa ini putra remaja? Solo Lampung. Jadi, jam sekitar setengah sebelas. Lari dari Jogja. Tujuan Solo Lampung ini, lewat tol sini guys. Mungkin lancar. Eksekutif kelas. Ini mungkin mentep di tulang bawah mungkin guys, di unit 2. Kita lihat ya, penampakannya. Ini karoseri New Armada guys. Defonix 2. Bodinya asyik guys ya. Kelihatannya lega. Oh sorry, sorry. Bodinya Evo Lander. Guys, ini ada race area. Di kilometer 115-800. Ini kompensinya, SPBU-nya udah aktif guys. Tapi kayaknya masih belum ada rest stop. Mungkin hanya ada cafe-cafe kecil guys. Ini musim liburan ini udah dibuka ya. Guys, ini ada exit toll. Jam 10.48 ya. Exit toll Gunung Sugi, Bandar Jaya. Jadi, tadi kita setarkan 10.17 ya guys ya. Dari Kota Baru. Jadi, cuma 20 menit ke Bandar Jaya. Ke Gunung Sugi. Jadi, kecepatan 110 ini hanya 20 menit guys. Di kilometer 131 ya exit tollnya ya. Harus diingat. Guys, ini ada exit toll. Terpanggi besar, Bandar Jaya. Jam 10.53. Buat teman-teman yang mau ke Lampung Utara, ke Wekanan, ataupun ke Martapura ya. Banyak informasi yang bilang kalau lewat terbang gini lebih deket guys. Daripada ke Martapura lewat Cakap Aring guys. Atau ke Kayu Agung. Jauh lebih cepat dari sini. Mudah-mudahan ke depannya ada toll Trans Sumatra yang ke arah tengah sana guys ya. Lintas tengah Martapura. Karena kan ini hanya lintas timur aja nih guys. Tollnya guys. Buat teman-teman ada yang punya saran, kritik. Kalau ke Martapura, Wera Aring disana. Lebih deket lewat mana? Tulis ya di dalam komentar. Ini semenjak menjelang tol Natal dan Tahun Baru 2020 ini padat benar guys. Jadi kendaraan plat luar Lampung dan luar Palembang. Plat B, Plat D banyak guys. Buat teman-teman yang dari luar Lampung dan Palembang. Hati-hati ya guys ya. Jangan terlena. Jalan tolnya ini lurus, sepi. Karena disini disuruh malah lebih rawat guys. Hati-hati ya. Guys. Jadi buat teman-teman. Sekedar saran. Kalau kendaraannya kecepatannya lebih pelan. Jangan di sebelah kanan guys ya. Bikin antriannya panjang. Jadi memang aturannya yang sebelah kanan. Ini untuk mendahului atau lebih cepat guys. Jadinya bikin macet panjang gitu loh. Bukan macet. Maksudnya bikin merayap. Ini harus sebelah kiri. Guys. Ini ada race area lagi. Di kilometer 162. Ya. Kilometer 162 900 ya. Ini udah lengkap juga ini. Udah ada SPBU-nya juga. Tapi ini tunggal guys. Kiri ya. Jadi ke arah Palembang. Ini nama kilometernya. Kilometer 163. Udah lengkap semua guys. Fasilitasnya. Jadi buat teman-teman. Yang mau ke. Palembang. Atau ke. Luar Lampung. Bisa. Lebih nyaman lah. Nggak usah khawatir. Kehabisan bensin. Nggak ada tempat istirahat. Oke. Disimak terus videonya. Ini sepanjang jalan ini. Masih perkebunan semua guys. Guys. Ini di kilometer. 166 ya. Exit tol Gunung Batin. Ada yang tau? Atau ada yang rumahnya di Gunung Batin? Klik dulu tombol subscribe. Salam persahabatan dan persaudaraan. Nggak. Ini ada Exit tol Menggala Panaragan. Sekarang jam 11.17 guys. Ini Menggala Panaragan ini exit di kilometer 184. Ini jam 11.17. Ini kurang lebih hanya 1 jam guys. Dari Bandar Lampung ya. Dari Kota Baru tadi. Ini kecepatan tadi kita main 100 sampai 110. Yang mau ke Pemkap Menggala. Disini guys. Pemkap Tulang Bawang ya. Exit tolnya disini. Kita masih lapas. Masih terus. Guys. Tetap hati-hati ya. Ini banyak jalan yang. Dalam perbaikan. Terutama di. Yang di ruas 190 ya. Ini karena kanan kirinya rawak. Mungkin tanahnya ada yang ambles atau gimana. Jadi jalannya bergelombang. Tetap hati-hati guys ya. Terutama buat malam hari. Karena. Masih banyak perbaikan-perbaikan jalan yang malam hari ini gak dikasih penerangan guys. Bahaya itu guys. Bisa dilihat sendiri. Ini jalannya banyak yang berdubang. Sangat membahayakan kalau untuk pengendara di malam hari guys. Ini juga ada perbaikannya di kilometer 192. Oh sorry. 191. Jadi 190. Saran juga sih buat pengelola tol ini kalau malam dikasih penerangan guys. Siap pengendara gak. Gak membahayakan pengendara. Guys. Ini di kilometer 202 ya. Ada exit tol. Unit 2. Lembuk Kipang. Ini jam. 11.28. Unit 2. Ini buat teman-teman yang mau ke Unit 2. Ke Pores. Tulang Bawang. Banjaragung. Atau mau ke Simbang Penawar. Exitnya disini guys. Perjalanan kita ke Palembang masih sangat panjang guys. Belum ada setengahnya ini. Tetap disempat terus videonya. Guys. Ini di kilometer 207 ya. 208. Rest area. Di ruas tol. Unit 2. Banjaragung. Ini udah lengkap lagi. Cuma. Non SPBU. Berserah khawatir jadi teman-teman yang mau istirahat. Banyak tempat rest area. Di musim liburan ini banyak yang dibuka. Guys. Ini ada exit tol lagi nih. Di kilometer 200. Berapa ya? Keempatan. 218 ya. Oh iya. Itu ke Waikenanga, Waiterdang, Cipangasaan. Di jam 11.37 guys. Ini penghasilan ini bisa ke Pemdam Susu juga bisa guys. Pemkap-pemkap. Pemerintah kabupaten. Untuk cuaca. Perjalanan kali ini terik banget guys. Panas banget di luar. Yang lihat sendiri ya. Jalanannya. Di rest area 234 ya. Ini rest area cukup terkenal guys. Mungkin karena seperti merek rokok guys. Jadi banyak pendara yang ingat tentang rest area ini. Jadi kita masuk dulu ya guys ya. Kita mau isoma. Istirahat, sholat. Maka pertama saya mau ke kamar kecil guys. Lihat guys. Musim liburan. Penuh guys. Kendaraan-kendaraan yang. Mau. Mau apa namanya. Ini ada kantor pejar juga guys ya. Terpejar juga. Kita mau ke toiletnya guys. Pokoknya teman-teman gak usah. Khawatir. Gak usah. Takut ya. Tolu Trans Sumatera ini aman guys. Banyak. Bapak-bapak polisi. Yang. Jaga di sepanjang jalan. Yang mau ke. Cafetaria ada. Sudah cukup belum. Tak bela sini guys. Ini musim liburan atau tentor. Ini rame banget guys. Senang ngeliatnya. Tentu Sumatera ini makin rame kan. Makin maju. Ini ramada tentor kita guys. Ramada Dinas ya. Gak nyangka juga. Ini di Mac tahun 2016. Kalau gak salah. Masih bisa lari 140 juga tadi. Tapi jangan di contoh ya guys ya. Tadi karena. Kebetulan gue mau berwaktu. Isi BBM itu. 250 ribu guys. Kebetulan gue pake. Biosolar ya. Biosolar. Jadi. Gue ngisi 250. Udah full tank. Nanti. Ini udah kurang setengah. Setengah lebih sedikit ya. Nanti kita lihat sampai Palembang ini. Sisa berapa guys. Tadi masuk ke kota baru. 10.17. Jadi simak terus ya. videonya saya. Selanjutkan geng. Selanjutkan. Di Soma di 3.11 aja. Kilometernya. Disini belum ajang guys. Nah disini menjelang. Libur tahun baru. Natal dan tahun baru nih. Yang dimulai besok. Tanggal 24. Sudur di tempat yang nyatir. Gila ya guys. Saya rame banget. Untung-untungnya. Sekedar informasi guys. Buat temen-temen yang dari Jakarta. Ini gak perlu pake. Hasil soft test guys. Jadi. Informasinya masih simpang siur. Mungkin temen-temen bisa ngetek sendiri. Dari vlog-vlog lain. Ada yang pake. Dan ada yang enggak. Cuma gue konfirmasinya sama kawan yang dinas di Bakauni. Ini sementara belum dibutuhkan guys. Tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat guys. Di kapal. Oke disemak terus videonya. Di kilometer 239. Ini jam 11.59 ya. Jadi kita memotong 10 menit buat istirahat. Matang panggang. Simpang pematang. Sama. Yang mau ke kores. Mesuji guys. Ini sementara lagi udah mau perbatasan. Antara Lampung dan Sumatera Selatan. Guys. Ini di kilometer 248. Ada perbaikan. Jadi tadi gue sempat baca. Demang gak sempat. Kerekam ya. Di kilometer ini seri. Apa. Banyak perbaikan. Banyak perbaikan jalan. Karena. Mungkin. Kita susunan tanahnya ini. Susunan tanahnya. Kurang. Apa yang lebih lah guys ya. Tulis di kolom komentar. Jadi di sini kita wajib. Memurangi kecepatan guys. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kalau malam gak ada penerangan guys. Kilometer 248-249. Ini masih di provinsi Lampung ya guys ya. Gak bisa lihat tuh kanan kirinya sawit dong. Terima kasih telah menonton. Guys. Ini di kilometer 263 ini adalah jembatan Sodong guys. Ya 253. Jembatan Sodong. Jadi jembatan ini membelah. Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan guys. Bener gak teman-teman? Kalau salah ralat di kolom komentar ya. Jadi setelah. Sungai ini adalah Sumatera Selatan. Itu bisa lihat sendiri ya. Tulisannya. Ada rampu ya. Tuliskan Sumatera Selatan. Ini kilometer 253. Jadi ini udah sesah aja. Sudah sesah Sumatera Selatan guys. Guys. Ini kita. Mau masuk kok gimana? Sebentar aja di 3.11 aja lah. Ini di kilometer 277 A. Ini ada base area lagi. Tadinya ini ditutup guys. Tapi menjelang liburan ini dibuka lagi. Biar mengudahkan kendaraan yang mau isirahat. Ini lengkap. Ada SPBU-nya juga. Tapi tunggal ya guys ya. Tunggal itu. Oh maaf guys. Untuk SPBU belum tersedia disini. Belum tersedia di 277 A ini. Hanya tempat isirahat dan kafetarian aja. Oke disemak terus ya videonya. Ini ada tulisan bagus nih guys. Hanya wanita hebat yang mampu jadi istri seorang supir. Ada yang tau gak guys alesannya? Tulis di kolom komentarnya. Sudah informasi aja guys. Buat teman-teman pengguna tol Trans Sumatera. Terutama ya. Kalau gak lo abis makan. Makanan ringan. Sampahnya dikumpulin guys. Dalam mobil. Ini sepanjang jalan gue ngeliat. Banyak sampah berceceran gitu. Apa ya. Gak indah lah. Gak bisa jaga kebersihan gitu. Dikumpulin dalam mobil. Tapi begitu mobilnya berhenti. Atau di cucian mobil. Jadi baru dibuang guys. Jadi jangan main asal buang-buang gitu. Perusahaan keindahan. Buat teman-teman ya. Yang pengguna tol Trans Sumatera. Disini celakaan yang paling sering. Selain karena tantuk. Perusahaan kedaraan. Seperti pencapan ya. Disini adalah tumbur belakang guys. Tabrak belakang. Jadi contohnya kayak truck-truck ini. Begitu kita di kanan. Tiba-tiba dia send ke kanan. Tanpa mempertimbangkan. Carat. Jadi itu sering tumbur belakang. Ataupun truck ada di sebelah kiri. Yang kanan. Di lajur kanan ini. Kendaraannya ngantuk. Di arah kiri. Ini tumbur belakang juga. Ini yang paling sering itu guys. Jadi buat teman-teman harus. Istirahat hati-hati. Guys. Ini di kilometer 3.11. Ini ada. Rest area. Tetap. Ada SPBU-nya. Fasilitas semua mainnya. Dan. Tapetaria. Sudah seputaran. Kayu Agung ya guys ya. Bener kan? Sudah salah. Tolong ralat di kolom komentar ya. Sudah. Ramai banget ini. Lihat. Bentuk bangunannya guys. Beda sama yang di. Seputaran Lampung ya. Ini gue gak. Bosen-bosen bilang. Kalau. Kendara teman-teman. Yang lewat tolin. Tolong sampahnya guys. Diperhatiin. Sampahnya. Sepanjang ilan sampah. Semuanya banyak. Agak bagus guys. Di kilometer. Tiga ratusan ya. Terutama. Tiga. Sepuluh ke atas. Enak guys. Tolnya. Nantring di atas guys. Kayak tol. Setiap monobandara. Separmata ya. Di kanan-kanan kirinya ini. Macem merawa guys. Atau lahan kabut. Perkebunan. Sawit. Kelapa sawit ya. Sebentar lagi. Kita mau. Sampai di. Exit tol. Kayu Agung. Tetap disimak. Buat teman-teman. Teman-teman yang belum pada subscribe. Klik dulu. Tambah subscribe. Guys. Ini. Jam 12.54 ya. Jam 12.54. Kita sampai di. Exit tol. Kayu Agung guys. Di Agung. Bersambung. 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 Tadi. Masih ingat kan teman-teman. Kita start dari kota baru. Jam apa? Jam 10.17. Palingbang. Masih lanjut lagi guys. Seluas Kayu Agung utama. Jangan kebaring. Di video sebelumnya. Ini masih gratis guys. Cuma sekarang udah bayar. Di kilometer 329. Kayu Agung. Oke. Teman-teman. Disimak terus videonya. Kita mentok di Kertapati. Di jembatan Apera ya. Kita lewat musidu. Nanti tergantung. Mobil kita gak bisa lewat sini guys. Kenapa ini guys. Terjadi penumpukan nih. Tau ini kenapa ini. Terbang tol yang fungsi cuma satu nih. Terbang tol yang fungsi cuma satu guys. Karena ini pasti terjadi penumpukan. Di musim-musim liburan. Terbang tol yang kosong sebelah kiri guys. Gak ada petugas yang ini sih. Mengarahkan jadinya. Kita gak tau. Depan ditutupan. Gendaran besar kan. Sekedar koreksi aja guys ya. Kita dari. Kota baru. Tandanya 200. Berapa nih guys. Golongan 1. 220. Itu bisa di. Bisa di pause ya. Kalau ada yang mau. Tanya-tanya. Di pause. 220. Kota baru. Lematan 223. 500. Natar. 200. 5.500. Minta ininya pak. Terima kasih ya. Guys. 220 ya. Guys. Ini di kilometer 347. Ada exit tol di Jawi. Jalannya banyak ya. Yang di gelombang. Limpis muara bantun karangadu. Tapi kok ditutup ya guys ya. Ada yang tau gak alasannya kenapa? Ditutup kayak gitu. Limpis ya di kolom komentar ya. Kilometer 347. 700. Halo guys. Ini 359. 400 ya kilometernya. Mampuin 359. 600 lah. Sampai disu. Yang pun atas gak? Iya. Aku takut aja. Ada dua kali kerjaan. Kita lihat ya. Ini ada. Oh ya. Kenapa ya? Karena dulu di video gue sebelumnya ini masih gratis guys. 39.500 guys. Tuh ya. Saya lihat sendiri teman-teman. Golongan satu. Coba tanya pak. Capman PUPR pak. Masih ya mas. Cukup. 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 Cukup 58. tiga belas 19 tadi kita berangkat dari Lampung 1017 jadi bisa di oh iya dulu disana sekarang ternyata kesini ini jalan menurut gue masih baru ini guys menurut gue sebelumnya gak pernah lewat sini soalnya biasa keluar dari gedung luas kita itu ya guys ini ada jembatan kayaknya dari jauh tinggi bener guys jembatan apa nih guys gue baru pertama kali ini lewat sini ini tolong tulis di kolom komentar ya di kilometer 363 200 selepas kebang tol ini baru ini guys atau sungai musih sungai musih masih baru guys mantap 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 pokoknya akses ke Palembang Sumatera Selatan jadi lebih mudah pembulutan Kertapati betul jadi mungkin disini batas akhirnya kita masih ditutup guys di kilometer 367 kita keluar di pembulutan Kota Palembang Kertapati ini kalau terus ke arah sungai ini rengas betung-betul masih ditutup guys di kilometer 367 oh ini namanya gerbang tol keramasan guys keren 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 saya baru tahu nih guys ini masih gratis oh ini masih gratis guys ya masih gratis ini buat teman-teman bisa nih buat pokoknya dari bakau nih guys dari kilometer 00 sampai exit tol sini kemungkinan estimasi sekitar lima jam guys ya udah sampai Palembang jadi nggak perlu 20 jam lagi gimana kanan ya oh iya kiri ke pemulutan guys kita ke Palembang Kertapati kita belok kanan guys di luar dimana pas ya di luar dimana kalau mau kalau mau ke Torta ya bisa kita kita arah ke musyik aja lihat ya arah-arah di sepi musyik dan panjang jalan musyik aja puncah puncah waktunya puncah waktunya pake kolda dulu aja kan iya makan di kantinnya aja kalau kita bisa tubuhinnya aja ётся pay offer ini liat bawah ya nanti kanan kan ini ada di pay offer di for kertapati part ini jam 13. 31 jadi sekian dulu dari Prift bought faj функannya sekitar 3 jam kesempatan rata-rata 100-110 Tadi ngisi solar 250 guys Terus ngisi etol Habis kita 300 Sama jajan habis 200 guys Sekarang gue keempat Jadi buat temen-temen Kalau ada kritik saran Tulis aja di kolom komentar Kalau ada salah-salah kata gue minta maaf Sempatnya hanya sekedar Tiburan aja guys Sampai ketemu lagi di video Superproject berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai ketemu lagi di video Sampai ketemu lagi di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh